Halo, kamu udah bahan yang kerjanya kelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawarin alur cerita dari anime Masogakuen HXH. Nah, pernah nggak sih? Kalian ngebayangin jadi cowok yang wajib nana nina sama beberapa cewek cakep demi bisa nyelamatin dunia? Loh eh? Bentar bentar, gimana ceritanya? Jadi tuh, saat ini umat manusia lagi bertempur melawan musuh dari dunia lain. Mungkin banyak negara yang udah rata dan penduduk bumi tuh makin dikit. Terus nggak tau gimana, pokoknya yang bisa ngelawan tuh musuh cuma sekelompok cewek yang pake skin armor spesial. Tapi tuh skin ada baterainya, dan sering lobet. Jadi harus di charge biar bisa imbah lagi. Lah, gimana cara nge charge-nya? Ya pake kemampuan tersembunyi si cowok MC tadi. Jadi si MC tuh harus nyenakin cewek-cewek itu biar kekuatan mereka full lagi. Nah, gimana guys? Bikin iri nggak tuh? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Ceritanya tuh dimulai saat 15 tahun lalu. Tiba-tiba muncul portal dari dunia lain. Dan bumi diserang sama musuh-musuh yang muncul dari portal itu. Karena belum siap di-abuse dadakan, akhirnya negara-negara pada hancur-hancuran. Mereka cuma butuh 2 minggu buat ngehancurin dunia. Terus buat mencegah penduduk bumi di bantai-bantai lagi sama mereka, manusia yang masih bertahan mulai nyiptain armor khusus buat ngelawan mereka. Tapi yang bisa pake armor itu cuma cewek doang. Dih, cowoknya nganggur dong. Tapi ya tentu aja. Kecuali si cowok MC yang kita sebut aja Kizuna. Suatu hari, Kizuna pindah ke akademi yang namanya Atarashia. Tempat belajar buat nghadepin makhluk-makhluk dunia lain itu. Kakak perempuannya Kizuna yang namanya Rairi itu komandan di Atarashia. Nah, gara-gara kekuatan orang dalam itulah Kizuna bisa masuk ke Atarashia. Waktu Kizuna baru aja nyampe di sana, dia ngeliat ada cewek cakep yang lagi menyendiri gitu. Kak, awas! Jalompat! Ternyata meninggoy! Apaan sih? Sokap banget. Cewek itu ternyata yang paling kuah di Atarashia. Namanya Aine. Baru kenalan bentar, tiba-tiba ada suara alarm. Tanda kalau akademi mereka tuh lagi diserang. Terus tiba-tiba aja si Aine malah nyopotin baju-bajunya. Si MC langsung panik dong. Jangan, Neng. Abang masih polos. Dih, GR. Ternyata Aine tuh mau pake skin armornya yang disebut Hybrid Gear buat ngelawan musuh yang datang. Setelah animasi pake armor yang bikin memindak Big Doe karena takut peringatan Youtube, Aine langsung terbang buat open war. Tapi ternyata energi armor si Aine ini udah mau abis. Dan gara-gara itu, Aine akhirnya kalah soalnya armurnya ngilang. Ngeliat itu si MC langsung pake armornya buat nyelamatin Aine yang lagi jatuh dari langit. Tapi armor si MC ini tuh lemah banget. Dia sampe jatuh guling-guling waktu nyelamatin Aine. Habis ngeliat badan Aine yang polosan gak berdaya itu, si MC langsung nelen ludah dong. Terus tiba-tiba Rairi ngehubungin si Kizuna dan nyiru dia buat nyelamatin Aine. Dengan cara menguol-nguol si Aine. Si MC langsung kaget banget dong. Tapi kak, aku masih polos. Cowok itu dijaga, bukan di udah diem bacot. Mau gak? Akhirnya si Kizuna nurut dan mulai ngewakwipo si Aine dong. Dan bener aja, Aine langsung bangun. Dan kekuatan hybrid gearnya full lagi. Tapi waktu ngeliat muka si MC yang lagi ngode engas itu, Aine langsung ngamuk dan ngebogem si MC. Sadar kekuatannya udah balik, Aine langsung ke medan perang lagi dan ngebantai musuh-musuh sampe mereka ngacir. Aine ngerasa kekuatannya tuh makin OP sehabis di ui-ui sama Kizuna tadi. Rairi pun puas karena rencananya berhasil. Dia sadar kalo kunci kemenangan umat manusia ada di Kizuna. Semakin banyak dia awik-wok sama cewek-cewek berarmor, maka makin besar kemungkinan mereka menang. Lah, kok enak? Besoknya Rairi ngenalin Kizuna ke murid-murid Ataraxia. Si MC Hoki itu duduk barengan sama kelompok cewek terkuat di Ataraxia yang bernama Amaterasu. Rairi ngasih tau kekuatan si Kizuna yang bisa ningkatin kekuatan hybrid armor. Dia juga merintahin seluruh anggota Amaterasu buat awik-wok sama Kizuna. Lah anjing, murid-murid yang lain langsung pada histeris dong. Akhirnya hari-hari penuh kebahagiaan si MC Hoki pun dimulai. Baru juga melek, si Aine udah minta di uil-uil. Satu belum abis, dateng lagi cewek berkepang yang namanya Hayuru minta di tag team. Ehm, anu, cowok itu dijaga, bukan di... Kamarnya Kizuna meledak gara-gara tuh dua cewek gelut ngerebutin dia. Paginya di kelas, Kizuna udah dihadang mbak-mbak pirang yang minta digituin juga. Wah, kalau yang ini kelas berat guys. Untungnya Kizuna masih kuat imin dan bisa nolak si pirang. Tapi tiba-tiba, Kizuna dipanggil sama Rairi ke ruangannya. Rairi nyuruh dia buat gak malu-malu buat gituan sama cewek-cewek itu. Karena masa depan bumi ada di tangannya. Habis itu, si MC, Aine, si Kepang, dan mbak pirang dikirim buat ngejalanin misi khusus. Ketiga cewek itu ternyata top global di Ataraxia. Pokoknya bener-bener kuat deh. Mereka terus ketemu musuh yang tiba-tiba muncul dan kepisah gara-gara kekaya aneh. Mbak pirang yang namanya Yurisia ini duet sama Kizuna. Tapi karena si MC itu cuma beban dan ngeganggu pemandangan doang, Yurisia nyuruh dia buat pergi aja. Tapi sampe baterai hybrid gearnya udah mau habis, musuhnya tuh gak habis-habis juga. Armor Yurisia sampe ilang dan hampir dibunuh sama musuh. Untungnya MC beban balik lagi buat nyalametin dia. Tapi emang dasar lemah. Si MC langsung kenok gara-gara satu serangan doang. Si MC langsung sok pang lawan dan ganti yang nyuruh Yurisia buat kabur. Eh tapi tangannya tuh malah gak sengaja nyentuh melonnya Yurisia. Yurisia yang langsung on itu pun ngerasa kekuatannya mulai balik. Akhirnya gara-gara adegan skandal miskin di pinggir pantai itu, kekuatan Yurisia full lagi. Ia berhasil ngalahin semua musuh tadi dan menangin peperangan. Sepulang dari sana, Aina dan Yurisia langsung minta diapapain lagi sama Kizuna. Kayaknya setelah tau manfaatnya mereka tuh bener-bener ketagihan gitu. Ini demi negara tau. Tapi si Hayuru masih mikir-mikir. Dia aku gak segampang kalian ya? Emang aku capa-paan? Si Hayuru ini kayaknya yang paling alim diantara tiga chair itu. Dia tuh pengen kenal si Kizuna lebih dekat sebelum mau diapapain. Nah giliran gak sengaja kepeluk sama Kizuna waktu jalan berdua, Hayuru udah langsung baper aja. Besoknya Kizuna dibawain bekal sama Aine. Dan langsung dimamam sampe abis. Eh, masih ada satu makanan lagi nih. Wah, ternyata si Aine nyuruh Kizuna ngemamam kucingnya, guys. Ya teteh aja ya. Kizuna langsung panik waktu disuruh mamam kucingnya Aine di tempat kebuka kayak gitu. Tapi Aine maksa soalnya dia pengen dapet kekuatan overpower. Biar gak kalah sama si Yurisia dan Hayuru. Yaudah deh, dan kepaksa tapi pengen juga Kizuna nurutin kemauannya Aine. Tapi waktu lagi hot-hotnya, Kizuna malah udahan. Kayaknya dia ilfil sama mukanya Aine yang datar-datar bayi waktu gituan. Kizuna gak bisa ngelakuin itu sama Aine yang cuma manfaatin dia doang. Kamu tuh harus ngertiin aku dulu. Emangnya aku cowok apaan? Gih. Lah, aku jual mahal anjim. Habis itu, Reiri ngejelasin tentang rahasia hybrid gear ke Kizuna. Jadi yang ngebikin armor itu adalah mama mereka. Tapi karena armor itu cuma bisa dipakai sama cewek, si mama memodifikasi tubuh Kizuna biar bisa dipasangin armor itu. Dan biar kata giri ya Kizuna tuh lemah di pertarungan, tapi dia punya kemampuan spesial untuk ngecharge energi gear milik orang lain. Reiri juga ngomong kalau energi hybrid gear itu abis, maka pilotnya bakalan mati. Dulu sebelum ada Kizuna, satu-satunya cara buat ngecharge energi harus bobo dan istirahat. Tapi itu ngecharge-nya lama banget. Beda kalau dicashin sama Kizuna. Udah enak, cepet pula. Nikmat mana yang kau dustakan? Kizuna yang gak mau cewek-ceweknya mati gitu aja, janji bakalan gak enakin mereka biar gak kehabisan energi. Duh, sungguh mulia sekali ahlakmu Kizuna. Hmm? Gak lama setelah itu, Atta Raksia lagi-lagi diserang sama musuh. Kali ini mereka mainnya keroyokan satu kampung di bawah semua. Tim Amaterasu pun kesusahan buat ngelawan. Tapi karena Kizuna dilarang buat ikutan perang sama kakaknya gara-gara dia terlalu lemah, tugasnya cuma ngerawatin yang luka dan butuh dicas doang. Kali ini si Aine yang kalah duluan dan balik ke BES. Energinya udah bener-bener mau abis gara-gara kemarin gagal awikwok sama Kizuna. Tapi dia kayaknya masih pengen balik ke medan perang. Aine gak mau kalah saing sama Hayuru dan Yurisia. Ternyata dulu si Aine ini adalah anak sebatangkara yang ditemu sama mamanya Kizuna. Dan tujuan hidupnya cuma bertempur doang. Jadi kalau kali ini dia gak bisa bertarung, buat apa dong dia hidup? Sebenernya si Aine ini udah pengen banget diual-ual sama Kizuna biar energinya balik. Tapi dia trauma sama kejadian kemarin. Padahal tuh ya, si Aine ini udah riset gimana caranya ngebikin cowok engas. Eh tapi, malah kemarin si Kizunanya kebanyakan tingkah. Aine pun ngerasa gak berguna lagi karena dia udah gak bisa bertarung. Si MC naif langsung ngerasa bersalah dan mulai ngespik-spik iblis Aine. Bakat buaya Kizuna pun bangkit dong dan bisa ngebikin Aine kelopek-kelopek. Kizuna ngebikin Aine puas dan energinya langsung full lagi. Kali ini Aine jadi makin OP dan bisa ngeluarin senjata baru. Akhirnya Aine bisa ngalahin semua musuh tadi dengan sekali ulti. Beberapa waktu kemudian, Kizuna diajak Reiri buat ngeliat penemuannya yang terbaru yang namanya Love Room. Di ruangan itu, dia bisa ngebikin simulasi background kayak apa aja. Bahkan bisa ganti-ganti kostum sukanya. Reiri pengen Kizuna pake ruangan itu biar kencannya makin lancar. Nah langsung deh, Kizuna pun ngajakin Yurisia buat staycation di Love Room itu. Dia ngeganti-ganti backgroundnya sampe dapet yang paling bikin Yurisia seneng. Gara-gara suasana yang dapet banget, kencannya mereka kali ini pun bener-bener sukses. Bahkan saking keenakannya sampe-sampai energi gear punya si Yurisia langsung keisi full. Tapi emang dasar buaya kampung. Habis main sama Yurisia, dia langsung dong ngajakin Hayuru ke Love Room. Tapi si cewek alim ini lagi-lagi nolak aja kaknya. Stay halal ya, Hayuru. Terus, Reiri dilaporin kalau ada sinyal misterius dari sebuah pulau. Tim Amaterasu pun langsung dikirim ke sana. Tapi mereka malah nemu coi misterius yang pake hybrid gear juga, bernama Aldea. Ternyata, si Aldea ini musuh yang dateng dari dunia lain. Si Aldea ini OP parah. Dia bisa ngesaman Monster Naga berkepala tiga. Yang ngebikin tim Amaterasu jadi kabur kocar kacir. Untungnya, gira si Aldea ini udah lobe jadi gak bisa ngejar mereka. Waktu di markas, Hayuru ngomong ke Aldea tuh pengen ngelawan Naga Kepala Tiga itu lagi. Kayaknya dia punya dendam pribadi deh sama si Naga itu. Karena gak dibolehin, si Hayuru ngambek dan pergi. Malamnya si Hayuru dateng sendirian dan ngelawan Aldea. Tapi sama Aldea, si Hayuru ini cuma diayam-ayamin dan kalah telak. Waktu hampir mati, tiba-tiba timnya dateng buat ngelongin. Untungnya mereka tuh udah feeling kalau si Hayuru bakalan dateng lagi ke sana. Di pertarungan, Aldea ngeliat Aine dan merasa familiar sama dia. Terus dia pun nyoba nyerang Aine dengan brutal buat mastiin hal itu. Sedangkan yang lainnya sibuk ngelawan Naga Berkepala Tiga Tagi. Tapi tiba-tiba aja, Rairi muncul pake helikopter sambil ngebawa Love Room. Dengan sunset, Kizuna pun langsung ngebawa Hayuru yang lagi kenok ke ruangan itu. Sebelum ke acara inti yang kalian tunggu-tunggu, kita flashback bentar ya ke story-nya si Hayuru. Ternyata si Hayuru ini punya kenangan pahit sama si Naga Kepala Tiga tadi. Dia pernah ngelawan dan kalah. Akibatnya banyak penduduk yang mati. Hayuru nggak pernah bisa maafin dirinya karena hal itu. Dan berjanji bakalan ngedapetin kekuatan buat ngebalesin dendam penduduk yang mati gara-gara dia. Ehem, kesempatan nih, batin Kizuna sambil nawarin Hayuru bantuan. Dek-dek, pengen tambah kuat. Abang punya cara nih. Gimana bang? Udah, nurut abang aja. Udah dibilangin kalau lagi galau tuh jangan curhat sama cowok. Bahaya tau. Hayuru pun langsung jatuh ke pelukanya Kizuna. Dan setelah puas lahir batin, kekuatan Hayuru kembali penuh dan bisa ngeluarin senjata baru. Hayuru berhasil ngalahin nagecap kepala tiga tadi dengan mudah. Habis itu, mereka pun ngeroyokin Aldea. Ngerasa kepojak, Aldea langsung kesuman portal dunia lain. Buat manggil teman-temannya buat bantuin tawuran. Eh, tapi jangan salah. Tim Amaterasu juga punya sirkel tawuran nih dari Amerika. Yang datang buat ngebantuin mereka. Bosnya Aldea pun langsung jiper dan milih buat retret aja daripada rata ya kan? Tim Amaterasu pun berhasil menang telak. Ternyata, sirkel Amaterasu yang datang dari Amerika itu mantan teman-temannya si Yurisia. Gak tau siapa yang cepuh. Tim dari Amrik tau kalau gituan sama Kizuna tuh bisa ningkatin kekuatan mereka. Alhasil, Choi Choi itu tuh pada pindah ke Akademi Ataraxia. Dan mulai caper-caper sama Kizuna. Yurisia pun jadi jelus dong melihat tingkah mereka. Dan yang paling aktif ngegodain Kizuna adalah kapten mereka yang bernama Scarlet. Ya gimana? Baru hari pertama aja udah ngajakin ngedet. Karena gak mau kalah sama Scarlet, Yurisia coba ngeganggu dan ikutan. Jadi deh, Kizuna double-dead bareng Scarlet dan Yurisia. Mereka berdua terus bersaing demi bisa jadi pilihan si Kizuna. Mulai dari main game, sampe adu mekanik pakaian dalem. Eh tapi, tiba-tiba aja Scarlet milih Kizuna. Dan ngajakin Awikwok di ruang ganti. Untuk pertama kalinya Scarlet ngerasain kekuatan Kizuna. Yurisia langsung ngambek dong dan milih buat udahan. Kizuna ngerasa kalo sebenernya Scarlet dan Yurisia itu cocok dan kompak. Tapi Kizuna heran kok mereka tuh bisa musuhan gitu. Scarlet pun cerita kalo dulu mereka tuh sebenernya satu tim. Tapi waktu lagi ngejalanin misi, tiba-tiba Yurisia mengkhianati Scarlet demi naikin jabatannya sendiri. Jadinya mereka tuh sekarang jadi musuhan. Terus di markas musuh, Aldeah ngelaporin pertempurannya kemarin ke bosnya yang bernama Grabel. Habis diceritain Aldeah, Grabel mutusin buat ke bumi. Dan bertarung ngelawan tim Amaterasu. Ceritanya, Grabel ini tuh jauh lebih OP daripada Aldeah. Dia berhasil ngelahi murid-murid Ataraxia dengan Izzy. Tim Amaterasu yang dibantu sama Scarlet akhirnya dateng buat ngeroyokin si Grabel. Tapi Grabel tetep santui dan berhasil ngalahin mereka sendirian. Untungnya energi hybrid gearnya Grabel tuh cepet habis kalo dipake perang di bumi. Kalo engga tim Amaterasu udah dibantai semua tuh sampe mati. Karena udah puas ngalahin para noob itu, Grabel pun pulang ke dunianya. Rady terus mikir gimana caranya biar bisa ngalahin cewek-cewek gila dari dunia lain itu. Para peneliti di Ataraxia akhirnya nemuin cara. Tapi lagi-lagi, cara ini tuh absurd banget. Kizuna harus nananina sama dua cewek sekaligus, alias 3 in 1. Wah, hoki banget deh lo bang. Akhirnya Scarlet dan Yurisia yang dapet tugas buat ngelakuin itu. Menurut Rary, mereka berdua tuh punya kemistri karena pernah satu tim. Dan bakalan bisa ngelakuin hal itu dengan oke. Terus waktu lagi bertiga itu, akhirnya Yurisia pun cerita. Kalo dulu, dia tuh gak berniat buat menghianati Scarlet atau timnya. Waktu itu musuh yang dihadapin tuh bener-bener kuat. Dan Yurisia takut kalo temen-temennya bakalan mokat. Jadi dia ngirim mereka ke tempat lain. Dan bohong kalo di tempat yang Yurisia kirim itu bakalan ada musuh yang dateng. Karena niatnya tuh biar temen-temennya selamat. Eh tapi, ternyata di tempat itu beneran ada musuh dong. Scarlet sampe terluka parah waktu ngelawan musuh itu. Jadi deh, Yurisia dituduh numbalin temen-temennya. Akhirnya salah paham antara dua cewek haus belayan itu pun terselesaikan. Dan awik-walknya pun berjalan dengan sukses dan brutal. Habis semuanya terpuaskan, mereka bertiga ngedapetin kekuatan yang gila-gilaan. Terus waktu Grabel dan Aldea dateng nyerang, Scarlet dan Yurisia udah siap buat nghadapin mereka dengan senjata dan kekuatan barunya. Mereka pun ngalahin Aldea dengan izi. Tapi Grabel masih lebih kuat dan berhasil ngalahin tim Amaterasu sekali lagi. Yaelah, udah 3-in-1 aja masih kalah. Di saat genting, Kizuna ngeluarin kekuatan tersembunyinya. Tadinya hybrid jirsi Kizuna ini lemah dan cukup banget. Tapi sehabis gituan sama cewek-cewek Amaterasu, Kizuna jadi bisa pakai kekuatan cewek-cewek yang pernah dienakin sama dia itu. Kizuna langsung pakai ulti dan senjata cewek-cewek itu buat nyerang Grabel. Gak diduga, serangan itu berhasil ngebikin Grabel knok. Dan kabur sambil ngebawa Aldeah. Berkat Kizuna, akhirnya tim Amaterasu pun menang ngelawan Grabel. Sejak kehadiran Kizuna, keadaan jadi berbalik. Manusia jadi bisa ngelawan balik para musuh dari dunia lain. Dan kemungkinan untuk merebut bumi kembali jauh lebih gede. Karena tahu bahwa hanya pada kalah, Jenderal dari dunia lain yang namanya Zell pun mulai khawatir. Dia terus mutusin untuk ngebawa pasukan-pasukan elitnya buat menyerang bumi. Serangkan di tempat lain, Kizuna nemuin Aine yang lagi galau. Jadi tiap lagi gituan sama Kizuna, Aine ini tuh dikit-dikit keinget sama kenangan masa lalunya waktu masih kecil. Dan dia ngerasa ketakutan. Terus malamnya waktu lagi cuddling time sama Kizuna, lagi-lagi Aine keinget sama ingatan masa kecilnya. Sampai-sampai Aine teriak ketakutan. Dan di saat yang sama, pasukan musuh pun datang menyerang. Yang bikin kaget, pasukan itu ternyata dipimpin sama mamanya Kizuna dan Riri. Jadi, ternyata tujuh tahun lalu itu mamanya Kizuna ngilang dan pergi ke dunia lain. Mamanya yang ilmuwan paling pintar itu mutusin untuk ninggalin bumi demi mempelajari teknologi yang dipunyai dunia lain. Riri yang lihat hal itu nyuruh Kizuna buat ngambil mamanya balik ke bumi. Tapi ternyata wujud mamanya itu cuma hologram doang. Mamanya ngomong kalau pasukan musuh tuh lagi menuju Jepang. Dan menyuruh tim Amaterasu buat datang ke Jepang. Tapi sebelum itu, Riri nyeluh mereka buat balik ke Atraksia dulu. Dan meminta mereka buat bersiap-siap sebelum pergi ke Jepang. Sesampainya di base, Riri cerita ke Kizuna kalau beberapa tahun ini ada seseorang yang diem-diem ngirimin dia bocoran tentang info teknologi dari dunia lain. Dan hybrid gear yang mereka pakai saat ini adalah hasil dari bocoran tadi. Dan Riri kali ini yakin kalau orang yang ngirim bocoran informasi itu adalah mamanya. Teknologi yang dimiliki dunia lain itu sebenarnya dibuat ribuan tahun yang lalu. Dan orang sekarang gak ada yang bisa mecahin teknologi kuno itu. Tapi mamanya Kizuna itu bisa memecahkannya. Jadi dia dianggup pahlawan sama orang-orang di dunia lain gara-gara kemampuannya itu. Tapi Riri juga masih belum yakin apa yang sebenarnya pengen dilakuin sama mamanya. Jadi Riri nyuruh adiknya buat waspada. Dan sebelum perang ke Jepang, Kizuna diminta buat milih salah satu cewek baru buat masuk ke tim Amaterasu. Kizuna terus milih gadis loli yang bernama Sylvia. Dih, FBI mana nih FBI? Sylvia yang emang ngefans banget sama Kizuna itu seneng banget dong waktu diajakin masuk tim Amaterasu. Bahkan dia langsung mau aja diajakin staycation sama Kizuna. Dan berhasil ngedapetin energi hybrid yang banyak. Cewek-cewek dari tim Amrik juga udah ready buat ngebantuin mereka. Ya, walaupun gak sempet diselebau sama Kizuna. Tapi semakan mereka gak kalah sama yang lain. Sebelum mereka berangkat ke Jepang, tiba-tiba Ataraxia diserang sama pasukan monster dari dunia lain. Murid-murid yang lain berinisiatif untuk menahan mereka. Sementara tim Amaterasu disuruh untuk segera berangkat ke Jepang. Jepang sendiri aslinya tuh udah porak-poranda. Sejak kedataan musuh belasan tahun yang lalu, pulau utamanya udah ditinggalkan dan sebagian besar penduduknya tinggal di pulau buatan kayak Ataraxia. Tapi saat Kizuna sampai di Jepang, dia kaget banget waktu ngeliat suasana kehidupan normal disana. Bahkan kayak gak pernah terjadi apa-apa di kota itu. Tapi bohong. Ternyata pemandangan yang dilihat Kizuna itu gak nyata. Itu semua cuma ilusi yang dibikin oleh musuh dengan menggunakan teknologi mereka. Tapi orang-orang yang dilihat Kizuna tadi tuh beneran ada. Cuman mereka hidup di dalam ilusi Mugen Tsukuyomi. Loh, kok mirip Naruto ya? Mereka dibikin hidup bahagia di ilusi buatan. Sementara energi kehidupannya dihisap masuk ke dunia lain. Energi kehidupan manusia itu adalah sumber daya mereka. Nah, itu juga lah alasan mereka menginvasi bumi. Mereka berniat buat ngebikin proyek kayak gini di seluruh bumi. Jadi, manusia tuh bakalan dijadiin baterai buat dunia mereka. Dan demi menghentikan rencana kejam itu, tim Amaterasu langsung menyerang musuh dengan brutal. Tapi, yang dihadapi mereka kali ini adalah pasukan elit di bawah pimpinan Jenderal Zell sendiri. Dan gak pake lama, tim Amaterasu pun langsung kalah. Untungnya, Sylvia muncul buat ngebantuin mereka. Lah, kok telat? Dari mana aja bang? Walaupun loli, tapi hybrid kirinya si Sylvia ini segede gaben, guys. Bener-bener kayak Gundam gitu. Sylvia berhasil mengimbangi kekuatan musuh. Sementara musuh disibukin sama Sylvia, Kizuna ngambil kesempatan buat mulihin temen-temennya. Untungnya, love roomnya tuh gak lupa dibawa. Dengan side-side, Kizuna langsung menggarap mereka. Hayuru dan Yurisia energinya udah mentok kanan lagi dan balik ke medan perang. Tapi yang jadi masalah tuh si Aine. Dia masih takut-takut buat digarap Kizuna gara-gara gak pengen keinget masa lalunya. Tapi gara-gara rayuan buaya si Jamed ini, Aine pun mau diapapain sama Kizuna. Nah, kali ini walaupun energinya full lagi, tapi mentalnya tuh bener-bener udah kena. Jadi dia gak dapet kekuatan apa-apa kayak sebelum-sebelumnya. Saat mereka berdua keluar dari love room, temen-temennya udah dibantai habis sama Jenderal Zell. Ternyata si Zell ini tuh punya kekuatan mata saringan, yang bisa ngasih genjutsu ke musuhnya. Zell ngejurus temen-temennya Kizuna biar inget sama kenangan-kenangan paling pahit mereka. Aine juga langsung dimangekyo sama si Zell. Alhasil Aine jadi batu gara-gara keinget semua ingatan masa lalunya. Akhirnya terungkap deh, kalau ternyata Aine ini bukan makhluk bumi. Dia adalah penduduk dunia lain. Jadi waktu penyerangan pertama dulu, si Aine ini terluka waktu perang dan ingatannya hilang. Jadi dia ketinggalan di bumi dan kayak anak hilang. Dan ternyata, dia ini adalah pewaris tahta raja dunia lain. Terus waktu temen-temennya lagi kena genjutsu, Kizuna berusaha bertarung sendirian melawan kroco-kroconya si Zell. Dan tentu aja kalah. Tapi biar lemah, Kizuna ini punya keinginan yang kuat buat melindungi cewek-ceweknya. Nah, tekat kuatnya itulah yang bisa dirasain sama cewek-cewek yang lagi kena genjutsu itu. Mereka bisa ngerasain rasa cintanya Kizuna. Akhirnya mereka ngirim energi kehidupan ke Kizuna lewat perasaan itu. Dan hybrid kirinya Kizuna pun langsung mentok kanan lagi. Kizuna ngajakin Zell buat baiwan. Dan Kizuna berhasil buat mojokin Zell. Gara-gara itu, Mangekyo-nya pun melemah dan teman-temannya Kizuna bisa bangun lagi. Terus karena udah tau identitasnya yang asli, Aine jadi bisa ngegunain kekuatan dia yang sebenarnya. Dengan satu serangan terakhirnya, Aine berhasil ngehancurin semua pasukan musuh sekaligus hybrid kirinya yang dipakai sama semua orang. Gak cuma itu, orang-orang yang berada di mugen Tsukuyomi juga terbangun dari ilusinya. Terus, portal dunia lainnya juga menutup dengan sempurna. Dengan ini tampaknya Jepang udah berhasil direbut kembali sama umat manusia. Semua orang pun senang dengan keberhasilan ini. Dengan adanya Kizuna dan Aine, tampaknya umat manusia bener-bener akan kembali menguasai bumi. Nah, inilah akhir dari anime Mas Sogakuen HXH. Huh, gimana nih menurut kalian? Seru banget kan nontonin aksinya Kizuna? Hihihi Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel Kecingrobahat ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya lho. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ja, mata nih! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!